KABAR MENGEJUTKAN KINI DATANG DARI PERSIP BANDUNG Jelang Liga 1 2024 Persip dikabarkan akan mendatangkan pemain baru yaitu Egi Maulana Fikri. Egi Maulana Fikri saat ini masih berstatus tanpa klub. Dirinya pun dikaitkan dengan Persip Bandung pada bursa transfer paru musim Liga 1 2024. Egi Maulana masih menganggur setelah kontraknya bersama klub Slovakia, Fion Slade Moreyvis tak berlanjut. Egi menyudahi perjalanan di Slovakia setelah hanya mencatatkan enam pertandingan mencetak empat gol dan tiga asis. Dirinya pun santer dikaitkan akan bermain di Indonesia. Klub-klub Liga 1 seperti Persip Bandung hingga Madura United dikaitkan bakal merekrut Egi. Terkait itu, pelatih Persip Bojan Hodak pun angkat bicara. Dia menyatakan tidak membantah atau mengamini transfer Egi ke Maung Bandung. Kini Persip Bandung dikabarkan akan mengamankan tanda tangan bintang timnas Indonesia Egi Maulana Fikri. Bojan Hodak merespons positif kabar tersebut. Teddy Cahyono mengingatkan masih ada waktu untuk mempertimbangkan Egi, sebab bursa transfer Liga 1 belum ditutup. Bursa transfer Liga 1 dibuka sejak tanggal 16 Februari tahun 2024 dan ditutup tanggal 25 Februari tahun 2024. Jadi, masih ada sembilan hari lagi laga sebelum penutupan. Ya, ditunggu sembilan hari lagi, singkat Teddy Cahyono. Dia mengatakan Egi Maulana Fikri didatangkan berdasarkan kebutuhan tim. Oleh karena itu, manajemen Persip berusaha mendatangkan pemain itu dan membujuknya agar bisa merapat ke Bandung. Melansir dari laman Transfermark, disebutkan bahwa harga pasar Egi Maulana Fikri saat ini adalah sebesar 200 ribu euro atau setara dengan 3,4 miliar rupiah. Jika dikalkulasikan, sejatinya harga pasar Egi Maulana Fikri alami penurunan seiring berkurangnya menit bermain saat bersama Fion Slade Moreyvis musim lalu. Artinya, Egi Maulana Fikri alami penurunan harga pasar sebesar 100 ribu euro setelah hengkang dari FK Senika pada Desember tahun 2023 lalu. Dengan pengalaman mentas di Eropa serta jadi tulang punggung di timnas Indonesia tersebut. Tentu dengan harga segitu tidak terlalu mahal bagi sektor gelandang. Mampukah Egi Maulana Fikri membantu Persip Bandung mempuncak Ipapan Klasmen Liga 1 2024 musim ini? Menarik untuk dinantikan. Terima kasih telah menonton!